Hai semuanya, hari ini ada saya sindriho lagi nih Dan kali ini aku sebagai yang besar belinya sticky note Tapi ada saya sindri lainnya juga kok Untuk kalian yang belum tau, sebelum aku koleksi washi tape itu aku koleksi sticky note Nah kemarin-kemarin aku nemu banyak banget sticky note yang lucu-lucu Makanya aku memutuskan untuk beli Dan sessionery haul kali ini aku belinya dari toko Dilla Stuff Kalo gitu langsung aja yuk kita liat barang apa aja yang aku beli Mulai dari yang sticky note-sticky note-nya dulu Disini ada Winter Thanks Mini Sticky Note Set Ini harganya Rp 9.000 dan aku belinya yang varian winter Jadi disini ada 3 buah sticky note yang bentuknya lucu-lucu banget Ada yang kayak boneka salju, sarung tangan, dan kaos kaki Selanjutnya ada juga sticky note yang bentuknya kucing Lucu banget kan? Ini harganya Rp 8.000 aja Dan isinya ada 30 lembar Abis itu ada juga yang bentuknya kayak karton susu Aku tuh udah lama banget cari yang bentuknya kayak gini Dan waktu kemarin nemu aku tuh jadi seneng banget Yang ini isinya juga ada 30 lembar Jadi gak usah khawatir kehabisan deh Next, ini adalah sticky note yang mengandung semua hal yang aku suka Selain warnanya pink, disini juga ada peach dan bunga sakura Makanya waktu liat aku pikir harus banget punya Dan ini masing-masing desainnya ada isi 20 lembar Sticky note yang selanjutnya itu yang bentuk rumah kayak gini Ini sebenernya ada 4 varian yang bisa kalian pilih Tapi aku pilihnya yang varian rumah karena aku belum punya yang bentuknya kayak gini Ini juga isinya ada 30 lembar Kalau yang ini temanya bunga Isinya ada 4 jenis bunga yang berbeda Semuanya tuh lucu-lucu banget dan aku seneng banget sama stylenya yang kayak karton gitu Selain itu, ada juga sticky note yang kayak gini Kalian bisa pilih mau yang temanya peach atau strawberry Tapi pastinya aku pilih yang peach dong karena aku suka banget peach Dan ini isinya juga ada 30 lembar Lucu banget kan? Dan sticky note yang terakhir itu temanya buah-buahan Kalian bisa pilih dari 4 buah yang berbeda Dan disini aku ambilnya buah pir Sekarang lanjut ke barang-barang yang bukan sticky note Pertama-tama ada memo pad Kalian bisa pilih dari 4 varian yang berbeda Dan disini aku ambilnya yang warna pink Ini isinya ada 90 lembar loh Yang aku suka dari memo pad ini adalah motifnya tuh pastel Jadi warnanya gak terlalu kuat Kalau misalnya kalian mau tulis di atasnya, bisa banget Dan gambarnya gak akan mempengaruhi atau mengganggu tulisan kalian Barang selanjutnya ada stiker lingkaran Dalam satu pack, kalian akan dapat 3 desain yang berbeda Dan ini total ada 9 lembar Jadi masing-masing desain, kalian akan dapat 3 lembar Ini gambarnya kayak langit gitu dan menurut aku estetik banget Untuk stikernya sendiri, ini tuh bahannya yang matte Jadi bukan glossy atau berkilau Dan untuk kertasnya sendiri, ini tuh kertas putih Jadi bukan bahan kertas washi ataupun yang transparan Next, disini ada ballpoint hitam Kemarin-kemarin sempet ada yang nanyain aku Kalau lagi liat nering, itu biasa pake ballpoint apa sih? Dan jawabannya itu ballpoint ini Alasannya adalah karena tintanya tuh bener-bener lancar banget Dan harganya murah Jadi kalau kalian lihat, ini tuh company-nya zebra Jadi sama kayak yang buat ballpoint sarasa Tapi harganya jauh lebih murah Dan ballpoint ini juga punya 10 warnanya yang berbeda loh Bisa langsung kalian pilih Dan barang terakhir adalah binder Binder ini ada 2 ukuran A5 sama B5 Yang aku pilih, itu ukuran A5 Untuk covernya sendiri, kalian bisa pilih dari 4 warna yang berbeda Kalau untuk aku, pastinya pilih yang warna pink dong Yang bikin binder ini berbeda dari binder lainnya Adalah di bagian ringnya Jadi kalau kalian lihat disini, ringnya itu kesekecil dan terbuat dari plastik Jadi bisa banget nih, kalian bawa binder ini kemana-mana Tanpa takut menemenuin tas atau berat Karena biasanya nih, kalau aku mau bawa binder Antara bindernya terlalu besar atau bindernya berat Alasannya itu karena ringnya Tapi disini kalian udah gak perlu khawatir lagi deh Cara bukanya juga gampang banget Disini kalian cuma perlu tekan bagian atasnya Dan nanti ringnya langsung kebuka By the way, di dalam binder ini Kalian udah dapet 20 lembar kertas loh Untuk kertasnya sendiri Itu warna putih gading Jadi ada semu kuningnya gitu Dan ini hasil yang aku tes pakai ballpoint kokoro Kalau kalian tutup, bagian depannya sedikit transparan kayak gini Dan itu semua barang-barang yang aku beli di Session Rehaul kali ini Buat kalian yang kepengen beli juga Bisa langsung cek di Shopee atau Instagramnya di Lastoff By the way, sebentar lagi di Lastoff bakal ngadain giveaway loh Jadi jangan lupa di follow ya Siapa tau kalian beruntung Itu dia untuk video kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bye Bye